Sebelumnya Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan adanya kelemahan intelijen internal dalam mendeteksi kehadiran Joko Chandra di PN Jakarta Selatan. Ia juga membenarkan Joko Chandra telah mendaftarkan diri PK ke PN Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020 melalui pelayanan terpadu sehingga data diri Joko Chandra kurang terkontrol. Joko Chandra Di pengadilan Jakarta Selatan untuk mendaftarkan PK-nya. Ini juga jujur ini kelemahan intelijen kami tetapi itu yang ada. Terus saya tanyakan kepada pengadilan bahwa itu didaftarkan di pelayanan terpadu. Jadi tidak secara identitasnya terkontrol. Tetapi ini akan menjadi suatu evaluasi kami bahwa dia bisa masuk karena memang aturannya katanya untuk masuk ke Indonesia dia tidak lagi ada pencekalan. Tetapi pemikiran kami adalah bahwa dia ini sudah terpidana. Pencekalan ini saja tersangka ada batas waktunya untuk kepastian hukum. Tapi kalau ini sudah terpidana seharusnya pencekalan ini terus menerus dan berlaku sampai ketangkap. Ini akan menjadi persoalan kami nanti dengan imigrasi. Bukan kami, 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 mohon-mohon izin kami juga tidak menyalahkan siapa. Tetapi ini pemikiran yuridis kami bahwa pencekalan kalau itu sudah terpidana artinya harusnya tidak ada batas waktunya sampai dia tertangkap. Untuk pencekalan tersangka atau terdakwa ada batas waktunya ini diperlukan untuk kepastian hukum. Itu akan menjadi kami bicara nanti dengan pihak sebelah.